Korban Sudara seorang warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tewas Usai tertimpa runtuhan tembok pagar kantor kelurahan Inilah video saat proses evakuasi Seorang warga yang tertimpa runtuhan tembok pagar kantor kelurahan Bentoa Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, tertimbun reruntuhan Jenasa korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat Peristiwa robohnya tembok pagar kantor kelurahan ini diduga terjadi pada malam hari Tembok salah satu area dari kantor kelurahan Bentoa Diperkirakan terjadi Kejadian itu jam 11, itu tembok roboh Dan terjadinya tembok roboh itu ternyata di dalam timbunan tembok itu diketemukan mayat Di dalam tes untuk sementara belum ada Tadi dari, apa namanya, ambulans untuk ditawa ke rumah sakit untuk dicek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!